Kita mulai informasi yang pertama dari aksi brutal seorang ibu yang tega menganiaya dua balitanya di Medan Sumatera Utara. Tak hanya itu, pelaku bahkan merekamnya dengan telpon genggam dan videonya viral di media sosial. Nirwani warga Jalan Pulau Krakatau Lingkungan 1 Medan Sumatera Utara merekam aksi penganiayaannya terhadap balitanya sendiri. Pelaku memukul dan menendang anak-anaknya yang tidak sedang rewel atau menangis. Video tersebut langsung viral di media sosial sekaligus mendapat kejaman dari warga. Kalau dia mau viral ya jangan seperti ini sama anak diperlakukan. Viral yang lain lah. Atau dia mau cantik, entah mau apa. Jangan anaknya jadi sasaran. Saya kasih tuju loh anak yang digimikan. Setelah dikonfirmasi kepada pihak lurahan setempat, ternyata pelaku melampiaskan kekesalannya terhadap sang suami. Mereka telah berpisah selama setahun, namun sang suami tidak memberikan nafkah untuknya dan kedua anaknya. Kejadian itu adalah hal sepilih awalnya. Si istri meminta wajah canaanannya kepada suaminya yang mutabina sudah setahun mereka berpisah rumah. Karena tidak diberikan merangkali yang terhadap kasal ekonomi sehingga si istri membuat aksi untuk memancing emosi suami. Itu awal yang kita tahu cerita dari si kepala lingkungan dan juga si suami. Dan oleh Polres Pelabuhan Belawan sudah langsung tangkap dan sudah memanggil dan membawa si ibu untuk klanifikasi kejadian. Kasus penganian ini telah ditangani petugas unit PPA Polres Pelabuhan Belawan. Sang ibu diminta menendatangani surat perjanjian agar tidak melakukan aksi serupa di kemudian hari. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!